Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sehat, Salam Sejahtera Terima kasih sudah masuk ke kanal ini, saatnya kita mengenal pahlawan kita Nama pahlawan, Pong Tiku alias Senebaso Berasal dari Sulawesi Selatan Lahir 1846 di Panggala Toraja Utara, Sulawesi Selatan Meninggal 10 Juli 1907 di Sungai Sadan, Singkiran Tepao, Toraja, Sulawesi Selatan Meninggal di usia 61 tahun Dimakamkan Teperu Pangala, Tanah Toraja Pong Tiku merupakan bangsawan Toraja dan Panglima Perang di Tanah Toraja dan Toraja Utara Dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda Setelah menaklukkan Kerajaan Bonni pada tahun 1905 Belanda melanjutkan operasi-operasi militernya ke kerajaan-kerajaan lain Satu persatu kerajaan ini mereka taklukkan, termasuk Kerajaan Luwu, dengan ibu kotanya Palopo Tanah Toraja pun merupakan sasaran untuk dikuasai Operasi Militer Belanda, untuk menduduki Tanah Toraja, dimulai dari Palopo Pada akhir bulan Maret 1906, Belanda mengirim surat kepada Pong Tiku, meminta agar ia datang ke Rantepao Pong Tiku menolak dengan tegas Permintaan kedua yang disampaikan Belanda, pada pertengahan April 1906, juga ditolaknya Dua kali Pong Tiku menolak untuk datang ke Rantepao, Belanda memutuskan untuk melancarkan serangan, ke benteng-benteng pertahanan Pong Tiku Pertempuan sengit, antara Pong Tiku dan Belanda, tidak terelakkan Satu persatu benteng pertahanan Pong Tiku dikuasai oleh Belanda Pong Tiku dan pasukannya terdesar Ia berhasil menyelamatkan diri dari kejaran Belanda Namun, tak berlangsung lama, ia segera ditangkap di persembunyiannya Pada 30 Juni 1907, ia dijatuhi hukuman mati Demikian cerita pahlawan kita kali ini, singkat, padat dan informatif Ikuti terus cerita pahlawan kita, hanya di seri Pahlawanku Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya Ajak semua teman dan kerabat untuk menonton kanal ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!